Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan radio perjuangan Gelombang 80S Hari ini kita akan membahas teks mubahala dari keluarga korban KM50 Yang akan diulas oleh Ustadz Soharsono dari channel Uli Albab Nanti akan dicantumkan di deskripsi channel Oke, gak usah banyak bicara, banyak ngomong Kita langsung berjual Check it out Abu Faiz, salah satu keluarga korban Itu membacakan Sumpah Mubahala Saya bacakan teksnya, pendek saja teksnya ini Dan kita renungkan karena setelah satu tahun ini Ternyata memang orang-orang yang terlibat di dalam mubahala ini Benar-benar menghadapi situasi yang buruk Dan ini tampaknya baru awal Tampaknya baru awal Bukan hanya mereka yang melakukan Tetapi juga keluarga bahkan bisa sampai ke anak keturunannya Ini yang perlu mendapatkan renungan Mereka percaya atau tidak Ini adalah realitas yang harus menjadi renungan Nah, Pak Abu Faiz ini Salah satu keluarga korban Membaca Sumpah Mubahala yang isinya sebagai berikut Ini kita mengingatkan Tahul 2021 lalu Tanggal 3 bulan Maret Demi Allah, Tuhan Langit dan Bumi Kami bersumpah bahwa kami keluarga Reza, Faiz, Ambon, Andi, Lutvil dan Gaddafi 6 Laskar FPI Front Pembela Islam Yang terbunuh di KM 50 Tol Cikampek Adalah benar Dan meyakini Bahwa anak-anak kami Dari Laskar FPI tersebut Telah dianiaya Dan dibunuh dengan zalim oleh uknum-uknum polisi Dan polisi telah berdusta Atas masalah pembunuhan tersebut Karena itu Ya Allah Timpakan laknat dan azabmu Kepada siapapun diantara kami Yang berdusta Dan timpakan juga laknat dan siksamu Ya Allah Ke atas seluruh keluarganya Amin Ya robbal alamin Ya laknatnya Pembela Karena Karnanya ya Allah Timpakanlah laknat dan azabmu Kepada siapapun diantara kami yang berdusta Dan timpakan juga laknat dan siksamu Ya Allah Ke atas seluruh keluarganya Amin Ya robbal alamin Nah tinggal sekarang Realitasnya setelah Satu setengah tahun ini seperti apa Apa yang dialami oleh keluarga-keluarga Ya Dalam konteks ini adalah korban KM50 Dan bagaimana berkenaan dengan Nasibnya Verdi Sambu Ya yang sekarang ini secara Jelas ya Sudah disangkakan Ya Pasal KUHP Berkenaan dengan Hukuman mati Atau bahkan Hukuman seumur hidup Dan bukan hanya Verdi Sambu Ya ini luar biasanya kan Tetapi juga Istrinya Yang berarti itu adalah Keluarganya Ya yang dikenal sebagai Putri-Istri Candrawati itu Ya Persangkaannya Ya Pasal yang disangkakan Kepadanya juga Sama Persis dengan Verdi Sambu Yang bisa berakhir dengan Hukuman mati Kalau memang Semuanya itu terbukti Ya kan Sampai pada Hukuman mati Apa artinya Ya Asap Ini kan asap di dunia Pemirsa Ya Bahwa Gak lama kan Setelah mereka Terlibat Ini banyak Banyak pihak ya Yang mengatakan Mereka lah yang terlibat Ya Sebagai Kadif Propamnya Saat itu Yang mengatakan Tidak ada pelanggaran Ini macem-macem Ya kan Dan itu Ya Adalah Dusta Yang Akhirnya Kena Timpaan Laknat Karena sumpah Mubahalah Dari Keluarga Korban Dari KM 50 Itu Tidak cukup Dengan Apa yang Dialami oleh Istrinya Verdi Sambu Putri Candrawati Tetapi juga Perhatikan saja Yang menjadi Korban Yang bahkan Tidak tahu Menahu Tapi karena Ini sumpahnya Adalah Ke atas Seluruh Keluarganya Maka Kemungkinan Besar Dan ini Sudah mulai Banyak Dibahas oleh Indonesia Indonesia Police Watch Ya Juga Bahkan Pengacara Dari Brigadir J Komarudin Komarudin Simanjungta Dan lain sebagainya Kemungkinan Anak-anak Anak-anak Dari Verdi Sambu Ini Akan Mengalami Trauma 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 Berat Kemungkinan Juga Mengalami Depresi Dan seterusnya Padahal Anak-anak Ini Tidak Tahu Apa yang Dilakukan oleh Orang tuanya Tetapi Karena Laknat Ini Ditujukan Kepada Pelaku Maupun Seluruh Keluarganya Ini Adalah Contoh Dari Situasi Seperti Itu Karena Itu Sebetulnya Pemirsa Ketika Orang itu Dengan Pongahnya Dengan Sombongnya Karena Merasa Di atas Hukum Melakukan Tindak Kezaliman Dan Lain sebagainya Ya kan Dan Akhirnya Ada Pihak-pihak Dizalimi Dan memang Susah Sekali Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam hal ini Sering Yang terjadi Adalah Orang-orang Islam Maka Kalau Dengan Mubah Halah Ini Ini Yang akan Kemungkinan Balasannya Itu Luar biasa Bukan Berarti Kalau Kabar-kabarnya Juga kan Salah satu Polisi Yang terlibat Dalam itu Terbunuh Juga Mati Kecelakaan Begitu Juga Dengan Yang lain-lain Ini Akan Ngeri Hukuman Sosial Ini Sudah Tampak Mengenai Semua Yang Terlibat Itu Makin Hari Akan Makin Nampak Padahal Proses Pengadilannya Sendiri Itu Belum Dimulai Tetapi Sudah Semua Orang Ini Kena Hantaman Dan Kemungkinan Mengalami Depresi Psihologis Dan Itu Bisa Mengakibatkan Orang Pada Bentuk Gangguan Jiwa Ketika Jiwanya Tidak Kuat Menyanggah Beban Ini Maka Dia Akan Terkena Gangguan Jiwa Kita Berharap Keluarga Korban KM50 Diberi Kesabaran Dan Bahkan Diberikan Berkah Limpahan Nikmat Dan Rahmat Karena Anak-anaknya Inilah Yang Membangkitkan Menjadi Suhada Tentang Adanya Kezeliman Kepada Umat Islam Ini Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Demikianlah Ulasan Ustaz Suarsono Terkait Teks Mubahada Keluarga Korban KM50 Semoga Menjadi Bahan Renungan Kita Bersama Kita Jangan Pernah Menzulami Orang Dan Paling utama Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Senantiasa Dilunungi Dari Segala Perbuatan Zulim Orang Orang Terima kasih Atas Segala Atensinya Dan Apabila Konten ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukungannya Subscribe Like Dan Notif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh